Al-Malaikatul Al-Malaikatul Al-Fatihah Al-Malaikatul Al-Malaikatul Al-Fatihah Al-Malaikatul Al-Fatihah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Kita gak boleh Membatasi jumlah Nabi Lantas kenapa 25 Li annahum al madhkuruna Fil Quran Karena mereka Adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Sementara Al-Qur'an ini khobar Mutawatir Iman kepada khobar mutawatir Wajib Ingkar kepada khobar mutawatir Yang merupakan usulul iman Kufur Begitu juga 10 malaikat ini Karena 10-10 nya ini Disebutkan di dalam Al-Qur'an Dan tidak sah iman Seseorang kecuali Beriman kepada Malaikat yang 10 ini Dulu pernah ada Dosen Di Universitas Islam Yang gak jauh dari sini Saya gak mau nyebut namanya Beliau ini Dapat penghargaan Dari Barat Dari Barat itu Bukan kerasakti ya Ambil kitab gitu Dari Timur ke Barat Bukan Barat ini maksudnya ya Daerah Eropa Sama Amerika Dari Timur ke Barat Dari Timur ke Barat Bikin kerasakti Walhasin Walhasin Penghargaan itu Didapatkan Karena beliau Merumuskan Bahwa Usulul Iktikot Pokok dari iman itu Bukan 6 Tapi Tiga Iman kepada Allah Iman kepada Rasul Dan iman kepada Hari akhir Cuma tiga ini aja Jadi iman kepada Malaikat Gak masuk Iman kepada Kodok dan Kodar Gak ma Gak masuk Iman kepada kitab-kitab Allah Gak ma Gak masuk Padahal Orang kalau iman Kepada Allah Otomatis iman Kepada Al-Quran Al-Quran Isinya tentang apa Kitab-kitab Oh Isinya tentang Malaikat-malaikat Oh Isinya tentang Kodok dan Kodok Kalau orang Menyatakan iman Kepada Rasul Sama Pasti iman Kepada apa Yang disampaikan Ay bimaja Abihi Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wassalam Ini Akidatul Awam Kitab yang Barokah Kitab yang Memiliki Keistimewaan Meskipun Kecil 57 Ba'it Tapi Hawat Kula Shayk Alladhi Yajibu Alaku Limuslim Ayat Takidahu Dia ini Mencakup Semua Yang wajib Untuk Diakini Oleh Orang Yang beriman Meskipun Kecil Maka Jangan Ngeremehin Kitab-kitab Kecil dan tipis Itu Kadang-kadang Ada orang Pengen ngajarin Kitab-kitab Gede Padahal Jamaahnya itu Belum Siap Tua Dalam KTP Doang Mungkin Tapi Kalau dalam Segi Keilmuan Belum Tentu Walhasil Waktu Di majelis Saya Ada Orang-orang Kiai-kiai Dari Indramayu Datang Mutkin Sekali Hafalan Kur'annya Sangat Luar Biasa Pirakatnya Jalan Kunjungin Majelis Kaget Mereka Kenapa Karena Yang diajarkan Adalah Kula Sotu Murilyakin Ya ampun Ini Seringkas-ringkasnya Kitab Siroh Nabawiyah Empat Jilid Tapi Satu Jilid Tipis Lebih Tipis Daripada Jari Saya Kaget Mereka Ini Kan Pelajaran Untuk Anak Ibtidaiyah Kok Habib Ngajarin Untuk Anak-anak Ibtidaiyah Mungkin Dipikirnya Saya Ngajar Paling Enggak Ngajar Tarikh Tobari Yang Tebalnya 11 Jilid Disini Kira-kira Ada Yang Ngikutin Dari Awal Enggak Akidatul Awang Berapa Tahun Udah Enggak Selesai Selesai Apalagi Mau Dikasih Kitab Yang Bede Kemudian Catatan Kedua Bukan Masalah Kitabnya Tapi Yang Mengajarkannya Itu Juga Berpengaruh Maka Anda Akan Dapatkan Mungkin Yang Diajarkan Akidatul Awam Sama Tapi Tapi Beda Beda Rasanya Belajar Fathul Korib Sama Tapi Rasanya Beda Belajar Nahu Sama Ajrumiah Sama Tapi Rasanya Beda Itu Rasa Kembali Kepada Yang Mengajarkan Jadi Kita Harus Punya Dua Satu Kitab Yang Barokah Dua Apa Guru Yang Barok Barokah Ini Kitabnya Barokah Paling Gak Dapat Itu Kalau Saya Allah Alam Bis Bis Maha Gitu Jadi Saya Punya Murid Dia Punya Pesantren Tafizul Quran Gak Jauh Di Daerah Tangerang Dulu Awal-awal Ngaji Ini Akidatul Awam Dateng Beliau Minta Ijazah Sanat Ini Kepada Al-Fakir Karena Saya Melihat Orang Ini Berhak Maka Saya Ijazahkan Setelah Beberapa Bulan Dia Datang Lagi Nangis Habib Saya Mau Cerita Ini Cerita Apa Istri Saya Hamil Waktu Itu Dan Kami Di rumah Sakit Dalam Proses Sendak Melahirkan Dan Difonis Melahirkannya Itu Gak Normal Bahkan Bisa Jadi Kehuburan Lalu Saya Bertawasul Membaca Nazam Akidatul Awam Ini Agak Lain Orang Tawasul Biasanya Baca Rotip Tawasul Biasanya Baca Burda Tawasul Biasanya Baca Al-Baqoroh Ini Tawasul Agak Lain Baca Nazam Akidatul Awam Ternyata Istrinya Lahir Lancar Normal Anak Sehat Anaknya Sempat Saya Gendong Jadi Ngaji Apa Akidatul Awam Akah Gak usah Dateng Ini Orang Gak Paham Biar Kata Ente Profesor Terus Ente Ngarang Kitab Seratus Jilid Bukan Sepuluh Jilid Bukan Satu Jilid Seratus Jilid Kira-kira Yang Intek Karang Ini Bisa Nyamain Gak Dengan 57 Baidnya Nazam Akidatul Awam Belum Tentu Atau Ini Yang Mengubahnya Seorang Imam Bukan Sekedar Imam Imam Di zamannya Di kota Mekah Dua Ini Nazam Didapatkan Melalui Rukyatun Nabi Melihat Rasul Allah Di dalam Mimpi Dan Ini Tidak Sembarangan Orang Baca La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adada Kalkih Waridha Nafsih Wazinata Arshih Wa Midada Kalimatih Seratus Dua puluh Ibu Kali Itu Kira-kira Gimana Kalau Hitungnya Lupa Kalau Hitungannya Lupa Bagaimana Tasbeh Digitalnya Hilang Bagaimana Seratus Dua puluh Ibu Kali Baru Bisa Mimpi Ketemunah Nabi Kalau Ngamalkan Seluruh Isi Kitab Bidayatul Hidayah Seratus Enam Puluh Halaman Diamalkan Baru Bisa Mimpi Ketemunah Habib Abu Rahman Al-Hidrus Yang dimakamkan Di mesjid Ketemunah Nabi Itu Bedanya Kitab Barokah Dengan Kitab Yang Dikarang Di Zaman Zaman Mu'asir Seperti Sekarang Beda Jadi Membaca Nazam Akhidatul Awam Ini Lebih dari Sekedar Kita Ngaji Tapi Kita Bertawasul Nyambungin Rasa Kita Nyambungin Iman Kita Supaya Erat Dengan Siapa Dengan Baginda Nabi Besar Muhammad Dan Dengan Allah Ini Kitab Barokah Meskipun Dia 57 Baik Sallam Bi'asani Dina Al-Mu'allif Radiyallahu Ta'ala Anhu Ardha Wa Naf'ana Bihi Wabi Ulum Fidhar Amin Kualan Nazim Rahimah Allah Ta'ala Tafsirlu Ashrin Minhum Jibril Mikalu Israfil Azrael Munkar Nakir Warakib Wakatha Atilu Malik Warid Wannuh Tadha Yajibu Wajib Ala Kulli Mukallafin Bagi Setiap Orang Yang Akil Balik Dan Muslim Yang Sudah Sampai Da'wah Kepadanya Ayata Kida Untuk Meyakini Asyaratan Sepuluh Minal Malaika Dari Malaikat Ala Wajid Tafsir Dengan Rinci Kalau Iman Kepada Malaikat Itu Ala Wajhil Ijmal Umum Saya Beriman Kepada Malaikat Yang Sepuluh Umum Tapi Ternyata Abu Yasir Muhammad Disini Menuliskan Mukallaf Itu Dituntut Untuk Tahu Tugas Tugas Malaikat Kalau Mereka Tugas Tugas Malaikat Maka Mereka Asimun Bitar Khin Nador Dosa Bahkan Tidak Menuntut Ilmu Itu Adalah Jari Matu Hadihin Umah Umuman Catat Ini Pelajaran Paling Penting Tidak Menuntut Ilmu Itu Kriminal Umat Islam Di Zaman Ini Secara Tidak Menuntut Ilmu Itu Adalah Kriminal Umumnya Umat Islam Di Zaman Ini Jadi Tidak Sembarangan Akhirnya Anaknya Tidak Ngerti Malaikat Kemudian Istrinya Juga Tidak Peduli Sama Malaikat Padahal Nanti Pasti Ketemu Malaik Anda Dukung Capres Belum Tentu Ketemu Dia Saya Tidak Dukung Ketemu Itu Gitu Anda Dukung Capres Bulan Tentu Anda Ketemu Dia Tapi Malaikat Yang namanya Ezroin Ketemu Dan Kita Kita Harus Nulis 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 Kitab Ihya Buat Siapa Buat Orang Awam Atau Buat Ulama Sebenarnya Buat Ulama Kalau kita Lihat Imam Imam Ghozali Iya Imam Prat Nulis Cahaya Kemudian Keimanan Itu Tampak Kepada Orang Orang Yang Alim Dari Orang Orang Yang Alim Terus beliau kasih Yang saya maksud ulama dan alim disini Bukan orang-orang yang surbannya besar Terus pintar bersandiwara Dalam ihya Imam Ghazali nyampaikan juga Malekat itu tidak bisa Melihat bentuk asli Ikhlas Malekat gak bisa Terus gimana malekat mencatat Malekat hanya melihat warna Atau bau Dari hati seseorang itu Kita tahu misalkan Bungkusan itu wangi Isinya misalkan durian Perlu gak kita buka Gak perlu cukup kita li Lihat dan kita ci Kita udah tahu itu durian Malekat cuma sampai begitu Jadi yang betul-betul mengerti Dari isi batin kita ini adalah Allah Dan supaya malekat itu Melihat keikhlasan kita Itu kira-kira butuh Seberapa banyak Kita isi dengan ilmu dan takwa ini Dalam hati itu Walhasil Jadi jangan main-main juga Sama malekatnya Allah Mereka Zat-zat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mencintai malekat Itu iman Membenci malekat Itu kufur Dengan cara mengetahui Nama-nama mereka Wahum Jibril Wahua malekat Ia adalah malekat Yang membawa As-safiru Bainallahi Wa anbiya'ih Konektor Yang menghubungkan Antara Allah Dengan parana Nabi Wala ta'ala Kul mankana adu Wali Jibril Fa innahu Nazzalahu Ala qalbika Biiznillahi Musaddiqan Lima Baina yadaih Katakan Muhammad Siapa yang musuhin Jibril Maka Jibril ini Diturunkan Sesungguhnya Dia diturunkan Kedalam hatimu Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membawa Al-Quran Sebagai tastik Pembenaran Atas apa Yang ada padanya Wayusamma Ar-ruhal amin Dinamakan juga Ar-ruhul Amin Ruh Yang Terpercaya Yang membawa Amanat Ruh itu Apa hakikannya Gak ada yang tahu Kecuali Allah Qala ta'ala Wa innahu Latangzilu Rabbil alamin Sesungguhnya Al-Quran itu Adalah Wahyu dari Allah Tuhan Seru sekalian Alam Nazala bihir Ruhul amin Yang mana Dibawa oleh Malekatji Ibril Ala qalbika Litaquna Minal mungzirin Kepada hatimu Supaya kamu Tergolong Kedalam orang-orang Yang Memberi peringatan Jadi zaman dulu Orang-orang Yahudi itu Benci sama Malekat Benci sama Malekat Jibril Benci sama Malekat Mikail Orang-orang Kurang kerja Kurang kerjaan Orang-orang Yahudi Dinamakan Ruh yang Kudus Yang suci Makanya di Jawa Ada tempat Namanya Kudus Ngambil dari Serapan Bahasa Arab Yang artinya Suci Katakan Wahai Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Sallallahu Nazzalahu Ruhul Kudus Min Rabbika Bil Hak Yang Membawanya Membawa Al-Quran Ini adalah Rah Kudus Yaitu Malekat Jibril Sebagai Utusan Daripada Tuhanmu Dengan Kebenaran Dinamakan Juga Dengan Namus Ini Namus Yang Turun Kepada Musa Waktu Nabi Selesai Mendapatkan Wahyu Di Rasul Allah Ketika Awal Dapat Wahyu Ini Malekat Jibril Yang Kedua Mikalu Mikal Atau Mikailu Wahyu Muakkalun Bil Amtari Wal Bihari Wal Anhar Wal Arzaq Dia Adalah Malekat Yang Dikasih Taukil Oleh Allah Untuk Mengurusi Hujan Laut Sungai Dan Juga Raja Raja Ki Makanya Kalau Turbulensi Di Pesawat Atau Gonjang Ganjing Di Atas Perahu Itu Tawasul Dengan Malekat Mikal Mikail Ya Rabbah Mikail Bihaki Mikail Agithna Min Hadhil Balaya Inna Ka Anta Azul Akram Warham Rahimin Baca Begitu InsyaAllah Enam Kenapa Karena Yang Aturnya Malekat Kadang-kadang Kita Minta Tolong Amal Orang Mau Minta Tolong Amal Malekat Dibilang Syirik Ini Iman Bermasalah Ngerti gak Imannya Bermasalah Minta Tolong Amal Orang Amal Ucup Ada Ucup gak Disini Minta Tolong Amal Ucup Tolong Amal Malekat Mikail Dia gak Mau Minta Tolong Kan Bahlun Syirik Minta Abang Bojek Bang Tolong Anterin Saya Berarti Lu Lebih Percaya Abang Bojek Dari Malekat Bagaimana Silo Ngerti gak Maksudnya Makanya Bahaya Kalau gak Belajar Jangan Ngeremehin Akidatul Awam Kitab tipis Ya Allah Siang Orang Gitu Kitabnya Enggak Gede Kurang Gede Kitab Barakah Kitab Fi Barakah Wa Iman Ada Kitab Keberkahan Disini Dalam Kitab Ini Dan Iman Juga Dalam Kitab Ini Yang Ketiga Israfil Malekat Israfil Wahua Mua Kalul Bin Nafhi Fisum Yang Mana Beliau Mendapatkan Mandat Dari Allah Untuk Meniup Sangsa Kala Fayan Fuhu Fihi Nafhuta Ini Maka Beliau Meniup Dua Kali Tiup Tiupan Masih Menang Bapak Bapak Ahli Hisap Lebih Banyak Sehari Berapa Kali Ahli Hisap Ahli Hisap Yang Seharinya Sebungkus Dua Bungkus Berapa Kali Tiup Tapi Kalau Inten Niup Paling Matiin Berapa Orang Gitu Ada Orang Rokok Paling Matiin Yang Satu Angkot Kan Begitu Langsung Jadi Sesek Gitu Kalau Isrofil Tamat Semuanya Hilang Semuanya Makhluk Kecuali Siapa Siapa Atau Apa Yang Allah Katakan Tetap Ada Yang Kedua Tiupan Kedua Dibangkitkan Seluruhnya Makhluk Yang Pertama Dibangkitkan Siapa Nabimu Sama Dua Orang Yang Nempel Nabi Muhammad Siapa Sedina Abu Bakar Dengan Sedina Um Itu Yang Pertama Kali Abis Itu Mana Lagi Ini Apa Namanya Tapos Mana Ini Tempat Makam Bukan Mana Kira-kira Jannatul Ma Tempatnya Um Mana Jadi Dari Madinah Abis itu Balik Madinah Lagi Kemana Pemakaman Bakiyah Yang Jaraknya Sekitar 50 Meter Dari Makam Rasul Itu Pertama Rasul Sedina Umar Sedina Abu Bakar Sedina Umar Kemudian Jannatul Ma'la Termasuk Nanti Yang ikut Ada disitu Siti Khodijah Bahmaimun Zuber Nah itu Yang Dimakam Jannatul Ma'la Itu Nanti Awal-awal Bangun Kalau yang di tanah kusir Nggak tahu Nomor berapa Di tanah kusir Nggak tahu Nomor berapa Entah lama Nggak usah Ditungguin Alakulihal Begitu Urutannya Jadi Dibangkitkan Untuk semua Makhluk Maka Ruh kita Bakalan Balik Ke Badan Jadi Nanti Badan Itu Akan Disusul Ulang Lewat Tulang Ekor Ya Kullu Bni Adam Yak Kulluh Turab Illa Ajbad Danab Min Hudi Kock Wafihi Rokab Begitu Dalam Riwayat Imam Muslim Dan Imam Anasai Jadi Nanti Manusia Itu Yang dimasukin Tanah Kecuali Para Nabi Para Awliya Ancur Badannya Kecuali Tulang Ekornya Karena Dari Tulang Ekor Itu Akan Disusul Ulang Wahakadha Kemudian Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surat Az-Zumar Ayat 68 Wa Wa Nufiqa Fisur Fasahika Man Fis Samawati Waman Fil Ardi Illa Masha Allah Thumma Nufiqa Fihi Ukhra Fa Iza Hum Qiyam Yad Nufiqa Gunung Gunung Evel Gunung Evel Gunung Gunung Fujino Itu nanti Terbang-terbangan Gunung Sindur Ada Gunung Sindur Itu semuanya Bakalan Terbang-terbang Nanti kita lihat Dan kita harus yakin Ini iman Yang membedakan kita Sama orang-orang Yang gak Faham Emang apa Hebatnya Ambil Ilmu Jangan salah Nabi Itu dalam Ihya Diriwayatkan Ada orang bertanya Saya pengen tahu Amalan terbaik Itu apa Amalan terbaik Kamu cari ilmu Loh Saya minta Untuk saya kerjakan Ini kok malah Saya disuruh mikir Maka Dijawab Ilmu itulah Yang akan mengukur Daripada Kualitas Amalan Sesat Seorang Ini Imam Gozali Bilang Bagus banget Orang itu Kalau dia punya Ilmu Maka Semakin Tua dia Dia akan Semakin Sadar Tapi Orang Kalau gak Punya ilmu Dari muda Sampai tua Semakin tua Semakin Gak Sadar Ciri orang Waktu ini Waktu ini Waktu ini Kelihatan Ini kata Imam Gozali Tapi orang Yang Dari Imam Sungki Pernah mengatakan Begini Ungkapan Ini anda Pasti sering dengar Ungkapan Ungkapan Sudah Gak Gak Punya ilmu Gak Gak Yang penting Hatinya Baik Gak Tahu Soal Malekat Itu Gak Apa Yang penting Hatinya Baik Ini Tahu Gak Kata Beliau Dari Segede Gedenya Pintu Untuk setan Masuk Mencelakai Manusia Itu adalah Omongan ini Ilmu Itu gak Penting Yang penting Adalah Kita Jadi Orang Baik Misalnya Buat Ini juga Salah nih Jangan Percuma Kamu itu Berdakwah Kemana-mana Kalau kamu sendiri Tidak bisa Mengamalkan Ini juga Salah Yang benar Apa Silahkan Kamu berdakwah Dan perbaiki Diri Silahkan Kamu jadi Orang baik Tapi gak ada Orang baik Tanpa Il Ini Iman Dan nanti Yang akan Dihisap itu Adalah Iman Gak ada Orang punya Iman Kecuali Dia harus Punya Il Ilmu Masalah itu Kasbi Atau Wahbi Apakah itu Diperoleh Secara Upaya Atau Itu adalah Dia Urusan Lain Tapi Dia harus Punya Ilmu Empat Azro'id Beliau Beliau ini Adalah Yang diberikan Mandat Untuk Mencabut Ruh Manusia Ruhnya Para binatang Jin Setan Semuanya Dan Dan Dia punya Banyak Subordinat Anak Buah Besar Kesian Sebetarnya Kesian Kesian Tiap hari Pulang Pergi Kerja Sana Sini Pontang Panting Tapi Gak Faham Sama Ini Kesian Maka Kita Wajib Ngajak Orang Yang Gak Pernah Kemajelis Ilmu Untuk Datang Kemajelis Ilmu Kita Wajib Pak Jangan Dibiarin Jangan Dibiarin Kesian Dan Ini Kewajiban Kita Bersama Jangan Sampai Kalau Kamu Kasih Satu Petunjuk Kepada Satu Umat Nabi Muhammad Itu Lebih Baik Bagi Muali Daripada Untak Merah Satu Orang Saja Maka Kenapa Saya Nyewa Banyak Tim Ada Tim Saya Bikin Video Instagram Reels Khususus Yang Diposting Juga Di TikTok Dengan Short Youtube Satu Orang Satu Orang Lagi Lain Lagi Ini Ngurusin Masalah Pamplet Flyer Saya Pengen Ada Hadis Harian Ayat Harian Kata Kata Mutiara Ulama Harian Ajakan Untuk Puasa Senin Kamis Ajakan Puasa Nabi Daud Sunnah Sunnah Itu Khusus Kita Bayar Khusus Untuk Itu Kemudian Ada Lagi Yang Ngawasin Di Atas Mereka Ngecek Kalau Semuanya Bener Dalam Satu Bulan Kita Sudah Bisa Bikin Konten Satu Tahun Satu Tahun Dalam Satu Bulan Konten Apa Konten Real Satu Tahun Kita Kita Sudah Stok Sampai Dua Bulan Jadi Dua Bulan Lagi Tidak Usah Bikin Apa Instagram Youtube Short Dan Lain Jalan TikTok Jalan Meskipun Saya Tidak Pernah Buka Instagram Saya Tidak Pernah Buka Hampir Tidak Tidak Buka Buka Paling Cuma 5 Menit Buat Ngecek Habis Itu Saya Uninstall Lagi Karena Yang Megang Instagram Saya Tiga Orang Itu Saya Bayar Khusus Kenapa Ya Karena Dakwah Ini Harus Kalau Kita Bisa Ngabisin Uang Untuk Kesehatan Badan Kita Kenapa Kita Nggak Ngabisin Uang Untuk Menyebarkan Dakwah Rasulullah Ada Satu Lagi Khusus Buat Apa Buat Ngedit Youtube Kita Bikin Studio Pakai Duit Kita Sendiri Dan Lain Seterusnya Kita Beli Kamera Kamera Harga 25 Duit Sendiri Beli Alat Apa Segala Macem Habis Sekitar 80 Kita Nabung Sendiri Kalau Kita Bisa Ngabisin Uang Buat Jalan Jalan Pergi Sana Sini Kenapa Kita Nggak Mengabisin Uang Berdakwah Disini Kita Harus Tahu Dan Sadar Saya Mungkin Nggak Dikasih Kemampuan Tapi Saya Punya Niat Karena Catat Orang Nggak Punya Duit Haji Orang Yang Punya Duit Haji Dan Yang Nggak Punya Duit Tapi Punya Niat Haji Maka Pahalanya Sama Catat Yang Belum Haji Jangan Sampai Nggak Punya Nih Nih Fajru Masawa Orang Kaya Punya Duit Amal Soleh Dengan Orang Miskin Pengen Amal Soleh Tapi Punya Ilmu Itu Ajru Masawa Sama Sama Jadi Sama-sama Kita Nawa Itunya Niat Pergi Haji Tahun Ini Niat Kita Untuk Ihram Dari Mikot Niat Kita Untuk Wukuf Di Arafah Niat Kita Untuk Nanti Mabid Di Musdalifah Untuk Kita Untuk Kita Untuk Nanti Kita Itu Apa Namanya Melakukan Rangkaian Ibadah Umrah Kita Tawaf Kita Sa'i Kita Niat Berdiri Di atas Sofa Dan Marwah Kita Niat Tahlul Nggak Punya Duitnya Dapat Mahala Kalau Nggak Rasulullah Bergusta Tapi Jaman Sekarang Bukan Orang Yang Nggak Punya Duit Yang Niat Orang Yang Punya Duit Bahkan Niat Ini Iman Dan Iman Itu Nggak Bisa Didapatkan Kecuali Dengan Apa Kita Memperbaharuinya Dengan Kita Belajar Ilm Ilmu Agama Ketika Sudah Datang Tiba Waktunya Kamu Untuk Mati Maka Petugas Petugas Kami Yang Akan Cabut Nyawamu Dan Mereka Itu Nggak Akan Melakukan Kelalaian Wala Sedetik Nggak Bakalan Telat Sedetik Nggak Bakalan Lebih Sedetik Nggak Tepat Sasaran Tepat Waktu Ini Belum saya ceritain Disini kan Saya ceritain Kemarin Saya Ungroh Di bulan Ramadan Alhamdulillah 16 hari Lama Nggak 16 hari Lumayan Lumayan Tapi 9 harinya Saya sakit Sembilan Hari Bayangin Umroh Ramadan Umroh Ramadan Itu adalah Umroh Yang paling Mahal Semakin Dekat Hotel Semakin Mah Tapi 9 harinya Saya Alhamdulillah Saya Merenung Niat Hatang Quran 37 Satu Hari Satu Kali Nggak Bisa Niat Baca Salawat Abis Abisan Niat Tiap hari Pergi Keroldo Nggak Bisa Tapi Dapet nih Tapi Sakit Wah Nas Hidung Saya Nggak Bisa Napas Saya Cuma Bisa Napas Kalau Minum Air Putih Otomatis Kalau Saya Minum Air Putih Harus Balik Ke Kamar Man Walhasil Di Madinah Itu Saya Dekat Sekali Dengan Dengan Masjid Nabawi Jarak Dari Hotel Sek Masjid Nabawi Itu Hanya Dari Sini Ke Gerbang Itu Bahkan Ke Mobil Itu Sangat Dekat Ke Pelantaran Masjid Nabawi Itu Dekat Sekali Walhasil Sakit Ketika Pulang Ini Parah Parah Naik Di Atas Pesawat Panas Saya Hampir Mencapai 39 Derajat Dengan Posisi Tempat Duduk Yang Jauh Lebih Sempit Dari Ini Sampai Di Atas Bilang Saya Bisa Enggak Beli Tiket Bisnis Saya Enggak Kuat Disini Enggak Bisa Pak Kalau Beli Bisanya Di Bawah Enggak Bisa Disini Tapi Saya Sakit Saya Harus Harus Dapet Tempat Yang Agak Lega Karena Disambil Saya Perempuan Dan Dia Enggak Pindah Tadinya Cowok Tukeran Malah Sampai Depannya Disini Istri Saya Sembilan Setengah Jam Enggak Bisa Tidur Menahan Panas Badan Sembilan 38,7 38,9 Panas Badan Terus Panas Sekali Saya Enggak Bisa Nafas Sesak Enggak Bisa Nafas Keringetan Terus Minum air Otomatis Harus Ke Kamar Mandi Balik ke Kamar Mandi Satu Kamar Mandi Ngantri Empat Orang Ibu Ibu Satu Ibu Ibu Setara Sepuluh Orang Tidak Gak Gak Bisa Dibayangkan Anda Hanya Bisa Mengira Ngira Merasakan Itu Hampir Gak Mungkin Jadi Dalam Posisi Kayak Begitu Badan Saya Sudah Enggak Kuat Saya Sudah Pasrah Ya Allah Kalau Memang Ini Waktunya Saya Karena Saya Sudah Merasa Kayak Mau Diambil Kalau Emang Ini Waktunya Saya Saya cuma minta kau maafkan saya saya gak minta yang lain terserah yang lain itu terserah saya cuma minta kau maafkan saya karena saya tidak punya harapan amal saya sedikit keikhlasan saya bermasalah maka saya tidak punya apapun untuk saya bawa ya Allah selain maaf pada saat begitu saya melihat apa diperlihatkan setengah sadar setengah gak sadar itu pandang putih gitu saya sendirian disitu ya Allah apakah seperti ini panasnya di dunia bagaimana dengan panasnya mahsyar bagaimana dengan panasnya nanti di atas sirot bagaimana dengan panasnya api neraka ya Allah saya gak sanggup maka tolong maafkan saya ya Allah ampuni saya maafin saya saya udah gak peduli lagi dan kalau seandainya sakit ini bisa menjadi jalan sehingga saya nanti engkau maafkan maka tolong bikin saya sakit seumur hidup saya itu bukan doa pas lagi sakit doang pak habis sekarang saya doanya begitu sehat 60 tahun habis itu dibantai sama mungkar nakir enak apa kagak kaya 60 tahun disikat sama mungkar nakir enak apa kagak terkenal 60 tahun habis itu diinjek-injek sama mungkar nakir enak apa kagak terus buat apa itu itu buat apa sekarang tanya sama diri anda semua buat apa uang buat apa harta buat apa kalau tidak digunakan di jalan oh saya bilang ya Allah ambil aja mata saya biar tidak melihat yang haram ambil aja tangan saya biar tidak memegang yang haram ambil aja kaki saya biar tidak bisa melangkah ke tempat yang kau haramkan tapi ternyata sekarang mata saya masih ah berarti Allah ingin saya melihat yang baik kaki saya masih ah Allah ingin saya jalan ke tempat yang baik tangan saya masih ah maka Allah ingin saya pegang yang baik wah harta turun dari pesawat ada yang nunggu ada yang nunggu saya tinggalin yang nunggu itu saya gak bisa mas kudang kursi roda jalan aja jalan saya gak kuat gak bisa nafas keluar supir di atas lantai tiga saya dibawa cari-carian saya udah seperti orang linglung karena badannya basah kuyuk dengan keringat badan saya panas riak itu warna kuningnya udah kayak bukan begini lagi udah kayak warna partai rangking kuningnya itu riaknya itu akhirnya begitu sampai mobil udah gak kuat langsung ke UGD ke hospital ini saya bilang akhirnya saya buka baju itu baju saya tuh penuh dengan riak saya bilang begitu sampai di UGD saya dikasih pemandangan yang lebih serem apa di samping UGD saya itu terbaring seorang ibu-ibu yang umurnya mungkin hampir 100 tahun kok bisa nilai kriputnya itu sudah terlalu parah masalahnya non muslim dan pada saat itu terlihat hampir mazak sakaratul maut kalau kita melihat orang islam sakaratul maut misalkan ente melihat ente sakaratul maut anak sih seneng-seneng aja kenapa ente orang soleh ya bib ya orang soleh palingnya juga la ilaha'i enak kalau melihat orang islam mati itu kecil oh la ilaha'i loh nantap nih insyaAllah aku juga bi tapi anda kalau dikasih lihat non muslim meninggal sakaratul maut kan anda pasti membayangkan gimana kalau anda jadi dia dan kemungkinan itu ada nabi itu ngomong gini loh tuh syaruna apa namanya tamsyuna rijalan warukbanan watujaruna ala wujuhiku nanti kamu itu di padang masyad berjalan ada yang berjalan kaki ada yang naik kendaraan lihat bahasa nabi dan kalian mukhotobnya tuh para sahabat meskipun yang dimaksud bukan para sahabat dan kalian itu nanti ada yang diseret wajahnya bayangin tuh sahabat nabi diancem begitu artinya apa nabi memberikan kemungkinan posibilitas bahwa sahabat nabi aja ada yang begitu apalagi sahabat darufalah ada kemungkinan kita mati jadi orang kafir itu sampai nabi sampai Allah mengatakan saya ulur kasih harta aja nih ini 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 kalau kamu melihat Allah terus ngulurin kenikmatannya padamu terus kamu maksiat gak berhenti hati-hati langsung saya diseret ya Allah terserah saya gak peduli pesantren yang saya bangun itu punya dirimu anak istri saya punya dirimu umat ini punya dirimu saya gak punya apa-apa dan saya gak minta apapun ya Allah saya gak minta apapun yang saya minta cukup saya dimaafkan pada saat saya mati setelah itu saya gak pernah minta harta yang banyak kecuali untuk anak dan istri dan orang-orang banyak setelah itu saya gak pernah minta kesehatan kecuali untuk anak istri dan orang-orang banyak saya cuma minta satu apa dimaafkan gak penting hafal Tuhan gak dimaafkan Allah hilang ngajar kemana-mana gak dimaafkan Allah hilang ini masuknya ke dalam apa bakfadol dengan adal karena tolong catat nih pelajaran terakhir gak ada namanya dosa besar dan dosa kecil pahala besar dan pahala kecil di sisi Allah itu tidak ada dosa besar dan dosa kecil pahala besar dan pahala kecil itu adanya di sisi manusia bukan di sisi Allah anda haji pahalanya besar kan pertanyaannya apa diterima gak kalau gak diterima gimana gak dapat apa-apa bahkan sholat dalam fatuh mu'in itu disebutkan lebih utama daripada haji sholat itu lebih utama dari haji diterima gak kita faham ada hadis orang membunuh seratus orang salah satu yang dibunuh ahli ibadah kira-kira dari seratus orang ini kalau misalkan satu orang istrinya lima berapa yang sudah jadi janda lima ratus janda zaman dulu gak ada mas luki istri lima istri sepuluh berarti berapa yang jadi janda seribu anaknya lima belas satu orang gimana berapa yang sudah jadi yatim gak masuk akal kan masa udah bunuh segitu banyak hak adami yang begitu banyak dilanggar menentukan selamat enggaknya suruh suruh ngukur tanah oh kalau tanahnya lebih deket ke kampung mau hijrah masukin dia sur kalau deket tempat kampung dia maksiat maka masukin inrah terus sama Allah tanahnya disuruh dilipet nah coba kamu ngedeket sejengkal ini ini apa maksudnya Allah itu tersorufnya mutlak gak bisa kita kepedean gak boleh kita terlalu percaya diri oh saya percaya diri kalau saya imam syafi'i sampai akhir ayat mengatakan saya tidak tahu ini perkataan syafi'i saya tidak tahu apakah saya ini mati ke surga atau matinya ke neraka ini perkataan imam syafi'i bukan pi lain kalau pi ini imam syafi'i muhammad bin idris ngeri pak dan ini datangnya sebentar lah lagi jadi kalau diajek orang gak apa-apa diajek cuma 60 tahun habis itu enak dihina orang gak apa-apa cuma 60 tahun habis itu enak dibenci orang cuma 60 tahun apa artinya sudah ya Allah terserah mau dijek orang mau dihina mau dikucilin mau diapain yang penting saya cuma minta satu kalau saya mati engkau dan bagaimana supaya kita bisa dimaafkan oleh Allah berjuang dengan sisa umur kita dan upaya kan kita juga mudah memaafkan orang lain Allah